Satres narkoba Polores Padang Lawas mengamankan seorang pria pengedar narkoba berinisial EST berusia 35 tahun, warga RT-09, Desa Pir Trans 1B, Kecamatan Sosa Timur, Padang Lawas, Sumatera Utara. Satres narkoba Polores Padang Lawas mengamankan EST dengan barang bukti 1 gram narkotika jenis sabu. Menurut keterangan polisi, pada selasa 25 Mei, penangkapan EST berawal dari informasi masyarakat yang menyebut rumah tersangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Berangkat dari informasi itu, polisi langsung melakukan pengintaian dan akhirnya menangkap tersangka. Selain mengamankan barang bukti berupa sabu, polisi juga mengamankan Rp33.000 uang tunai. Ada melakukan penangkapan atau mengamankan seorang tersangka atas nama Edi Saroha Tanjung yang ber-TKP di Trans 1B. Kita amankan tersangka Edi Saroha dengan barang bukti 1 paket semu. Kita akan tetap melakukan pengembangan jaringan dari mana asal usul daripada barang narkotika jenis sabu. EST yang berprofesi sebagai petani mengaku sudah 3 bulan menjalankan bisnis haramnya. Tersangka juga menyebut sabu yang dibeli, dia gunakan sendiri dan sebagian dia jual kepada temannya yang lain. Dari Padang Lawas, Tim Toba TV melaporkan.